Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak kelas 2, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semuanya tetap dalam lindungan Allah Hari ini kita akan belajar Al-Islam bab 1 tentang Islam agamaku Kita akan belajar mengenal huruf hija'iyah bersambung Huruf hija'iyah adalah huruf atau abjad Arab yang dipakai untuk menulis Al-Quran dan hadis Jumlah huruf hija'iyah ada 29 huruf Sebagai pelajar SD Muhammadiyah 2GB Gersik Kita harus mengenal dan dapat membaca kalimat yang ditulis dengan huruf hija'iyah dengan baik Selain membaca dengan baik, kita juga harus bisa menulis Karena membaca dan menulis merupakan syarat pokok untuk dapat memahami Al-Quran Nah, saya yakin nih teman-anak-anak sudah tahu, sudah paham apa itu huruf hija'iyah Huruf hija'iyah ada 29 Ini, saya tuliskan huruf hija'iyah dari alif sampai iya Kita harus tahu huruf hija'iyah itu terdiri dari apa saja Yuk kita lihat gambar berikut ini Alif Yang harus wajib kalian ketahui Kalau belum hafal, nah dihafalkan dulu Biar kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar Huruf hija'iyah juga bisa disambung Bisa disambung di awal, di tengah, maupun di akhir Misalnya huruf alif Huruf aslinya hanya alif yang berdiri sendiri Nah, jika disambung di awal, maka seperti contoh di atas Alhamdu, alif tidak bisa digabung dengan lam Kalau di tengah, alif juga tidak bisa disambung dengan huruf yang lain Karena alif tidak bisa disambung tapi tidak bisa menyambung dengan huruf setelahnya Kemudian jika di akhir, alif juga bisa disambung Dan seterusnya, begitu pun dengan huruf ba' Huruf ba' bisa disambung di awal, di tengah, maupun di akhir Begitu Ada huruf ta'iyah, sa'iyah, ha'iyah Itu bisa disambung di awal, di tengah, maupun di akhir Kalau untuk dal, dal, ro, zai Itu tidak bisa digabung di tengah Jadi huruf dal, dal, ro, zai Itu tidak bisa menyambung dengan huruf setelahnya Kemudian sin, shin, sodot Bisa disambung di awal, di tengah, maupun di akhir Nah, selanjutnya huruf to' do'ain win fa'kov kaf lam mim nun Huruf ini bisa disambung di awal, di tengah, dan di akhir Kalau huruf wawu Dia tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya Di awal dia bisa disambung Tidak bisa sih, kalau di awal itu tidak bisa Terus, kalau di tengah dia juga tidak bisa Dia hanya bisa disambung dengan huruf sebelumnya Kemudian huruf ha' juga bisa disambung Di awal, di tengah, dan di akhir Dan selanjutnya lam alif berdiri sendiri Tapi lam alif bisa disambung dengan huruf sebelumnya Nah, itu tadi adalah beberapa contoh Huruf hija'iyah yang disambung di awal, di akhir, dan di tengah Jika kurang jelas, kalian bisa membuka di buku pelajaran al-islam halaman pertama Nah, untuk kita bisa membaca Al-Qur'an Kita juga harus tahu tanda baca harokat Tanda baca harokat ada apa saja? Ini sudah tuliskan Yang pertama ada fatha Letaknya ada di atas huruf Sudah tahu ya, garisnya cuma satu Cara membacanya adalah A Kemudian kasro Garisnya di bawah Cara membacanya I Doma Ini cara membacanya U Dia juga ada di atas huruf Kemudian yang garis dua di atas Ini namanya fatha tanwin Atau kita menyebutnya fatha kain Cara membacanya dimatikan dengan an Begitu Kalau kasro Dia ada garis dua di bawah huruf Namanya kasro tanwin atau kasro tain Membacanya yaitu dengan in Kemudian selanjutnya ada doma tanwin Doma tanwin ini doma kemudian ada Kayak tutupnya gitu ya Ini namanya doma tain Cara membacanya adalah un Kemudian tasjid Mirip huruf W Ini namanya tasjid atau syiddah Atau saddah ya Yaitu huruf ganda Kita membacanya harus ditahan dua harokat Kemudian yang seperti huruf O ini Adalah sukun atau mati Nah ini cara mematikan huruf dengan sukun Seperti itu Kita bisa tanda baca itu Jika ada huruf yang dikenai Coba kita baca surat Al-Kafirun Ta'awud bismalah Nah itu tadi cara membaca surat Al-Kafirun Nah coba kita pelajari pendelasannya dari surat Al-Kafirun Al-Kafirun artinya orang-orang kafir Surat Al-Kafirun terdiri dari enam ayat Nah surat Al-Kafirun juga termasuk golongan surat Maqiyah Karena turun di kota Mekah Dan diturunkan sesudah surat Al-Ma'um Surat ini menempati urutan ke 109 dalam Al-Quran Nama Al-Kafirun sendiri diambil dari kata Al-Kafirun Yang terdapat pada ayat pertama Oke yuk kita ingat Surat Al-Kafirun ini berisi tentang penegasan Allah Bahwa Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW Dan pengikutnya berbeda dengan Tuhan yang disembah oleh Orang-orang kafir dan pertanyaan tentang prinsip Memegang akidah dengan kokoh Jadi lakum dinukum wali adin Bagiku agamaku, bagimu agamamu Tidak boleh sehari menyembah berhala Sehari menyembah Allah tidak boleh ya Oke terima kasih anak-anakku semuanya Semoga kalian bisa belajar dengan rajin Dengan tekun dan sungguh-sungguh Don't forget to study hard Don't forget to obey your parents Don't forget to recite Holy Quran And be careful Salam dari Ustaz Ustazah kelas 2 Dua Anamal, Dua Anakal, Dua Alfi dan Pajaman Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh